selamat pagi semuanya orchid lovers ini anggrek spesies saya kologeni spesiosa ini memang tergolong rajin rajin berbunga terutama di saat musim hujan tapi ini hanya saya tanam di pakai cacah plus sekam bakar dan sedikit spanumos hitam dan saya taruh di fiberglass ini yang kemarin itu dua bunga sebelumnya sudah gugur dan ini tinggal satu ini sebetulnya bulbnya banyak ini saya mau kasih lihat yang lain yang saya hujan-hujanin kalau ini kan tidak dihujan-hujanin kalau yang saya hujan-hujanin dan ini termasuk yang kurang perhatian karena hanya saya taruh di pot plastik dengan limited limited potting mix ini jadi potting mix atau media tanamnya seadanya saya hujan-hujanin ini tidak di bawah fiberglass kalau yang tadi itu di bawah naungan ya ini tidak tapi hanya dengan dua bulb ini dua bulb saja keluar dua kalau tadi kan bulbnya sudah banyak jadi ini yang less maintenance atau kurang perawatan justru saya hujan-hujanin dan kurang pupuk juga ini justru kasih dua bunga bunganya cantik kalau jenis speciosa ini dengan dark brown lips ini seperti velvet di sini seperti blue drew dan di batasnya ini seperti weksi tekstur lilin glossy di kelopaknya jadi anggrek spesio spesi ya ini kologenis speciosa itu tidak rewel mudah dirawat dan kemarin ada subscriber yang mengatakan bahwa eria hasiantoidis itu juga spesi itu dia tanam di tanah dan katanya subur dan berbunga juga cuma karena saya sebagai pecinta anggrek harus benar-benar memakai metode yang benar jadi kalau epifetik ya ini termasuk epifetik ya saya tanam di media yang benar dengan potting mix yang benar jadi tidak di tanah kecuali kalau terestrial atau anggrek tanah ya memang harus di tanah gitu tapi kalau seperti area hasiantoidis saya kira harus dengan potting mix atau media tanam yang benar kalaupun ternyata di tanah itu bisa survive dan bisa berbunga itu saya kira tidak long term tidak bisa survive dalam jangka panjang karena pernah tetangga di sini juga 6 katelia di tanah itu bisa hidup tapi tidak long term tidak dalam jangka panjang jadi itu saja pendapat saya jadi saya sebagai orchid grower juga menyarankan treatment yang benar oke thank you happy going have a great day bye bye selamat menikmati